Manfaat Daun Seledri Untuk Kesehatan Seledri, sayuran hijau yang sering dijadikan pelengkap dalam berbagai masakan, ternyata menyimpan beragam manfaat bagi kesehatan tubuh. Dengan kandungan nutrisi yang kaya, seledri layak dijadikan salah satu sayuran yang rutin dikonsumsi. Berikut adalah berbagai manfaat seledri untuk kesehatan. Kandungan Nutrisi Dalam Seledri Seledri mengandung beragam zat gizi mikro yang penting bagi tubuh. Dalam 40 gram seledri, terdapat nutrisi sebagai berikut. Kalori, 5,6 Lemak, 0,1 gram Sodium, 32 miligram Karbohidrat, 1,2 gram Serat, 0,6 gram Gula, 0,5 gram Protein, 0,3 gram Potasium, 104 miligram Fosfor, 9,6 miligram Vitamin A, 8,8 mikrogram Folat, 14,4 mikrogram Vitamin K, 11,7 mikrogram Manfaat Kesehatan dari Daun Seledri 1. Mendukung Kesehatan Jantung Seledri kaya akan potasium dan kalsium, yang penting untuk kesehatan jantung. Selain itu, vitamin K dalam seledri membantu pembekuan darah yang efektif. Flavonoid dalam seledri memiliki efek anti-inflamasi yang melindungi sistem kardiovaskular, mengurangi stres oksidatif dan peradangan yang dapat memicu gangguan kesehatan jantung. 2. Mendukung Fungsi Pencernaan Seledri merupakan sumber serat larut dan tidak larut yang baik, penting untuk fungsi pencernaan yang sehat. Vito-nutrien dalam seledri juga bermanfaat untuk melindungi mukosa pencernaan dan mencegah tukak lambung. 3. Mengontrol Tekanan Darah Ekstrak biji seledri telah digunakan dalam pengobatan tradisional Cina untuk menurunkan tekanan darah. Penelitian menunjukkan bahwa ekstrak biji seledri dapat mengurangi tekanan darah pada tikus dengan hipertensi buatan, meski efeknya pada manusia masih memerlukan penelitian lebih lanjut. 4. Meredakan Hiperlipidemia Hiperlipidemia, yaitu peningkatan molekul lemak dalam darah, dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan struk. Seledri dapat membantu meredakan kondisi ini. 5. Meningkatkan Kontrol Gula Darah Dengan indeks glikemik rendah dan kandungan serat yang tinggi, seledri membantu mengontrol kadar gula darah. Ini bermanfaat bagi penderita diabetes atau mereka yang ingin menjaga stabilitas gula darah. 6. Mencegah Kanker Seledri mengandung antioksidan tinggi yang membantu melindungi tubuh dari stres oksidatif penyebab pertumbuhan sel kanker. Flavonoid dan vitamin C dalam seledri berperan penting dalam pencegahan kanker. 7. Mencegah Alzheimer Ekstrak biji seledri mengandung L3N-butylftalide, yang dapat meningkatkan kemampuan kognitif dan memori serta menurunkan risiko penyakit Alzheimer. 8. Menjaga Kesehatan Mata Antioksidan dalam seledri mampu melindungi mata dari paparan radikal bebas, mengurangi risiko gangguan kesehatan mata seperti pandangan buram dan makula degenerasi. 9. Menurunkan Berat Badan Seledri mengandung serat dan air yang tinggi serta kalori yang rendah, menjadikannya sayuran ideal untuk membantu menurunkan berat badan. 10. Mengoptimalkan Perkembangan Janin Kandungan folat dalam seledri penting untuk perkembangan dan pertumbuhan janin, membantu ibu hamil menghindari komplikasi selama kehamilan. 11. Meningkatkan Kualitas Sperma Seledri juga bermanfaat untuk pria, meningkatkan kualitas sperma berkat kandungan antioksidan yang tinggi. 12. Mengoptimalkan Kesehatan Saraf Apigenin dalam seledri baik untuk pertumbuhan dan perkembangan saraf, serta berkontribusi pada kesehatan neuron. 11. Efek Samping Minum Rebusan Daun Seledri Secara Berlebihan Daun seledri telah lama dikenal sebagai tanaman yang kaya manfaat bagi kesehatan. Sering digunakan sebagai bumbu dalam masakan, seledri juga kerap dijadikan bahan utama dalam berbagai ramuan tradisional. Salah satunya adalah rebusan daun seledri yang diyakini dapat membantu menurunkan tekanan darah, memperlancar pencernaan, dan bahkan mendetoksifikasi tubuh. Namun, meskipun rebusan daun seledri menawarkan berbagai manfaat, konsumsinya dalam jumlah berlebihan bisa menimbulkan efek samping yang perlu diwaspadai. Mari kita kupas tuntas efek samping minum rebusan daun seledri. Efek Samping Minum Rebusan Daun Seledri Berikut beberapa efek samping minum rebusan daun seledri jika dikonsumsi secara berlebihan terhadap kesehatan. 1. Risiko Tekanan Darah Rendah Bagi mereka yang memiliki tekanan darah tinggi, ini tentu merupakan kabar baik. Namun, jika Anda memiliki tekanan darah yang sudah normal atau cenderung rendah, minum rebusan daun seledri secara berlebihan dapat menyebabkan hipotensi atau tekanan darah yang terlalu rendah. Gejala hipotensi termasuk pusing, lemah, pingsan, dan bahkan dapat berbahaya jika tidak ditangani dengan benar. 2. Masalah Pencernaan Meskipun seledri dikenal karena manfaatnya untuk pencernaan, seperti memperlancar buang air besar dan mengatasi sembelit, Konsumsi rebusan daun seledri yang berlebihan justru bisa menyebabkan gangguan pencernaan. Kandungan serat tinggi pada seledri dapat menyebabkan diare dan kram perut jika dikonsumsi dalam jumlah banyak. Selain itu, seledri mengandung manitol, sejenis gula alkohol yang dapat menarik air ke dalam saluran pencernaan dan menyebabkan diare osmotik. 3. Reaksi Alergi Beberapa orang mungkin memiliki alergi terhadap seledri. Minum rebusan daun seledri dapat memicu reaksi alergi seperti gatal-gatal, ruang kulit, pembengkakan, dan bahkan kesulitan bernapas. Dalam kasus yang jarang, konsumsi seledri dapat menyebabkan anafilaksis, reaksi alergi berat yang memerlukan penanganan medis segera. Jika Anda memiliki riwayat alergi makanan atau reaksi alergi terhadap sayuran tertentu, sebaiknya konsultasikan dengan dokter sebelum mengonsumsi rebusan daun seledri. 4. Interaksi Dengan Obat Seledri mengandung vitamin K yang cukup tinggi. Vitamin K berperan penting dalam proses pembekuan darah. Bagi mereka yang mengonsumsi obat pengencer darah seperti warfarin, konsumsi vitamin K dalam jumlah besar dapat mengganggu efektivitas obat tersebut. Jika Anda sedang menjalani pengobatan dengan pengencer darah, sebaiknya batasi konsumsi rebusan daun seledri dan konsultasikan dengan dokter Anda. 5. Efek Diuretik Yang Berlebihan Seledri memiliki sifat diuretik alami, yang berarti dapat membantu tubuh mengeluarkan kelebihan air dan natrium melalui urin. Meskipun ini bisa bermanfaat untuk mengurangi bengkak dan tekanan darah tinggi, efek diuretik yang berlebihan bisa menyebabkan dehidrasi dan ketidakseimbangan elektrolit. Minum rebusan daun seledri dalam jumlah banyak dapat meningkatkan frekuensi buang air kecil, yang pada akhirnya dapat menyebabkan tubuh kehilangan terlalu banyak cairan dan elektrolit penting seperti kalium dan natrium. 6. Gangguan Pada Ginjal Bila kamu memiliki masalah ginjal, sebaiknya berhati-hati dalam mengonsumsi rebusan daun seledri. Kandungan oksalat yang cukup tinggi pada seledri dapat membentuk kristal di dalam ginjal dan menyebabkan batu ginjal. Selain itu, sifat diuretik dari seledri dapat memberikan tekanan tambahan pada ginjal yang sudah lemah, sehingga menyeberburuk kondisi ginjal yang sudah ada. 7. Tingginya Kandungan Pestisida Seledri termasuk salah satu sayuran yang seringkali ditanam dengan menggunakan pestisida. Residu pestisida pada daun seledri bisa berbahaya jika dikonsumsi dalam jumlah banyak. Efek jangka panjang dari paparan pestisida termasuk gangguan sistem saraf, gangguan hormon, dan peningkatan risiko kanker. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk mencuci seledri dengan bersih atau memilih seledri organik yang bebas dari pestisida. 8. Fotosensitivitas Seledri mengandung psoralen, senyawa kimia yang dapat meningkatkan sensitivitas kulit terhadap sinar ultraviolet. Mengonsumsi rebusan daun seledri dalam jumlah besar dapat membuat kulit Anda lebih rentan terhadap kerusakan akibat sinar matahari, seperti terbakar sinar matahari dan foto aging. Orang yang sangat sensitif terhadap psoralen mungkin mengalami dermatitis atau iritasi kulit setelah terpapar sinar matahari. 9. Gangguan pada keseimbangan hormon Kandungan fitoestrogen dalam seledri dapat mempengaruhi keseimbangan hormon tubuh, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah besar. Fitoestrogen adalah senyawa tanaman yang dapat meniru hormon estrogen dalam tubuh pada beberapa orang. Ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan hormon dan mempengaruhi siklus menstruasi atau kondisi hormon lainnya. 10. Efek samping pada kehamilan Bagi wanita hamil, minum rebusan daun seledri harus dilakukan dengan hati-hati. Seledri mengandung senyawa yang dapat merangsang rahim, yang bisa berpotensi menyebabkan kontraksi dan meningkatkan risiko keguguran, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah besar. Selalu konsultasikan dengan dokter atau bidan sebelum mengonsumsi rebusan daun seledri selama kehamilan. 11. Potensi keracunan Dalam jumlah yang sangat besar, seledri dapat menjadi beracun. Ini karena seledri mengandung senyawa yang disebut api genin, yang dalam dosis tinggi dapat menyebabkan keracunan. Gejala keracunan api genin meliputi pusing, sakit kepala, mual, dan muntah. Oleh karena itu, penting untuk mengonsumsi rebusan daun seledri dalam batas yang wajar dan tidak berlebihan. Terima kasih telah menonton!